Halo Bunda, kembali lagi di Buku Bumil. Hari ini kita akan membahas tentang bahaya asap rokok. Simak ya! Rokok merupakan benda yang cukup sering ditemui, baik dalam lingkungan rumah maupun di luar rumah. Merokok adalah aktivitas yang berbahaya bagi perokok itu sendiri dan orang-orang di sekitarnya, termasuk bagi ibu hamil. Sayangnya aktivitas ini bahkan seringkali dilakukan oleh anggota keluarga sendiri seperti suami, ayah, atau kerabat yang lain. Hal ini tentunya sangat tidak baik bagi kesehatan ibu hamil karena ibu hamil menjadi perokok pasif. Lalu apa sajakah bahaya asap rokok bagi ibu hamil? Apakah asap rokok juga bedampak bagi janin? Mari kita lihat penjelasan bahaya asap rokok yang telah dirangkum Buku Bumil berikut ini. Ibu sebagai perokok pasif Perokok memiliki dua jenis, yakni perokok aktif atau orang yang merokok dan perokok pasif atau orang yang tidak merokok tapi menghirup asap rokok. Menjadi seorang perokok aktif tentunya merupakan hal yang buruk untuk dilakukan, tapi menjadi perokok pasif juga tidak kalah berbahaya karena perokok pasif ikut menghirup zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Faktanya, pada suatu penelitian telah ditemukan nikotin dalam darah sebagian besar orang perkotaan yang tidak pernah merokok. Hal ini menjadi bukti bahwa orang yang tidak pernah merokok juga mendapati senyawa yang sama seperti yang dihirup oleh seorang perokok. Rokok memiliki 7.000 bahan kimia yang beberapa diantaranya adalah zat beracun. Zat-zat tersebut antara lain Karbon monoksida, ko, Poliklik aromatik hidrocarbons, peahas, Benzopirenes, Tar, Vinil klorida, dan Nitrosonor nicotine. Bisa dibayangkan jika ibu berada pada lingkungan yang penuh asap rokok maka ibu juga menghirup zat-zat tersebut walaupun ibu tidak merokok. Parahnya lagi, beberapa bahan tersebut bahkan merupakan bahan penyebab kanker. Selain dari menghirup asap rokok, bahaya asap rokok juga akan didapat ibu melalui Dirt Hand Smoky. Perlu diketahui bahwa benda-benda yang digunakan sehari-sehari dapat terpapar asap rokok. Hal inilah yang dinamakan Dirt Hand Smoky. Banyak yang tidak menyadari bahaya dari barang yang terpapar asap rokok. Ibu sebaiknya tidak meremehkan barang-barang ini karena terdapat residu rokok yang menempel pada benda-benda tersebut. Misalnya, pakaian dari suami atau kerabat yang bekerja, kursi atau meja yang digunakan saat merokok, tembok, dan karpet yang digunakan. Ibu perlu mengetahui bahwa residu yang menempel pada suatu benda dapat bertahan selama berbulan-bulan atau bahkan setahun. Hal ini tentunya sangat berbahaya karena setelah residu memasuki aliran darah ibu, maka residu tersebut dapat juga masuk ke bayi yang sedang dikandung. Penelitian menunjukkan bahwa residu yang menempel pada benda dapat mengakibatkan kerugian pada perkembangan paru-paru bayi yang dikandung. Buruknya perkembangan paru-paru bayi akan mengakibatkan masalah pernapasan di kemudian hari. Bahaya asap rokok bagi ibu hamil Asap rokok sangat berbahaya bagi ibu hamil karena dapat memicu penyakit bagi ibu yang mengandung maupun bagi janinnya. Salah satu bahaya asap rokok bagi ibu hamil adalah anemia atau kekurangan sel darah merah. Asap rokok dapat memicu anemia pada ibu hamil. Kadar asam folat dalam tubuh ibu hamil dapat berkurang jika terpapar asap rokok terlalu tinggi. Ibu hamil sangat membutuhkan asam folat selama masa kehamilan karena asam folat dan besi merupakan zat yang dibutuhkan dalam pembentukan hemoglobin. Pembentukan hemoglobin diperlukan agar ibu hamil tidak mengalami anemia. Eritrosit mengandung hamengkubuono atau hemoglobin dan bertugas mengikat dan mengedarkan oksigen. Jika kadar hamengkubuono dalam tubuh ibu rendah, maka dapat terjadi gangguan transportasi oksigen dan nutrisi dari ibu ke janin. Gangguan ini nantinya akan menghambat pertumbuhan janin. Bahaya asap rokok bagi janin Bahaya asap rokok tidak hanya dapat dirasakan oleh ibu hamil, namun juga oleh calon buah hati yang dikandungnya. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa terdapat kotinin atau metabolit nikotin sebesar 2,6 NG ml pada serum tali pusat janin ibu hamil yang tidak merokok tapi terpapar asap rokok. Berikut adalah beberapa bahaya yang diakibatkan oleh asap rokok pada calon buah hati ibu. Satu, adanya gangguan pada tali pusat dan placenta. Zat berbahaya seperti nikotin dan karbon monoksida dapat mengganggu gangguan fungsi tali pusat dan placenta. Asap rokok bisa mengakibatkan pengurangan jumlah aliran darah, oksigen, serta nutrisi untuk janin. Hal ini diakibatkan adanya nikotin dan ko atau karbon monoksida yang terhirup oleh ibu hamil lalu mengakibatkan pembuluh darah di tali pusat dan placenta mengecil. Placenta yang menipis dapat meningkatkan risiko lepas sebelum waktunya yang nantinya mengakibatkan adanya peningkatan risiko kematian bayi. Selain itu, nikotin dan karbon monoksida yang terhirup juga dapat mengakibatkan pengentalan darah. Dua, adanya risiko cacat lahir. Selain mengganggu aliran darah, risiko cacat lahir sangat besar terjadi pada ibu hamil yang terpapar asap rokok, terutama pada trimester kedua karena merupakan fase penyempurnaan organ buah hati. Asap rokok yang terhirup dapat memasuki pembuluh darah lalu mengganggu pertumbuhan janin. Lebih parahnya, asap rokok ini juga dapat menyebabkan terjadinya mutasi gen di dalam tubuh ibu hamil sehingga terjadi kelainan kongenital atau kelainan bawaan pada bayi. Tiga, terjadinya bayi berat lahir rendah. BBLR bahaya asap rokok bagi janin selanjutnya adalah terjadinya BBLR. Penelitian menunjukkan bahwa satu dari lima bayi yang dilahirkan oleh ibu hamil yang terpapar asap rokok memiliki berat badan yang rendah. Penelitian lain menunjukkan bahwa ibu hamil yang terpapar asap rokok dari suami yang mengonsumsi sekitar November 20 batang per hari akan berisiko 4,06 kali memiliki bayi berat lahir rendah dibandingkan yang tidak sama sekali menghisap asap rokok. Risiko tersebut akan semakin meningkat jika rokok yang dikonsumsi suami berjumlah lebih dari 20 batang per harinya. Hal ini dapat terjadi karena adanya timbal yang berada dalam asap rokok. Hipoksia atau kekurangan oksigen yang diderita bayi akibat dari zat ko dalam asap rokok yang terhisap ibu juga dapat mengakibatkan penurunan aliran darah umbilikal. Penurunan aliran darah ini nantinya dapat berujung pada berat bayi lahir rendah. BBLR atau berat bayi lahir rendah adalah kondisi ketika bayi yang dilahirkan memiliki berat kurang dari 2,5 kg. Hal ini sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan anak hingga kematian. Terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan anak dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kecerdasan. Empat, Sudden Infant Death Syndrome SIDS bayi yang terpapar asap rokok setelah lahir dapat terkena SIDS Sudden Infant Death Syndrome atau sindrom kematian mendadak. SIDS sendiri merupakan kematian mendadak tanpa penyebab yang terjadi pada bayi. SIDS dapat meningkat 3 kali lebih tinggi jika ibu hamil merokok. Lima, bayi memiliki paru-paru yang lemah. Ibu yang terpapar asap rokok dapat memiliki kemungkinan melahirkan bayi yang memiliki paru-paru lebih lemah dibandingkan bayi pada umumnya. Lemahnya paru-paru akan berakibat buruk bagi kesehatan bayi karena hal ini dapat memicu berbagai masalah kesehatan. Selain melalui ibu yang terpapar asap rokok, hal ini juga dapat terjadi jika bayi terpapar asap rokok. Menciptakan lingkungan rumah bebas asap rokok bagi ibu hamil. Kesehatan ibu dan janin merupakan faktor-faktor penting kelangsungan suatu kehamilan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk menjaga ibu dan calon buah hati tetap berada pada kesehatan yang baik, salah satunya dengan menjaga ibu dari paparan asap rokok yang berbahaya. Pada tahun 2015, Depkes menunjukkan bahwa sekitar separuh lebih atau 57 persen rumah tangga di Indonesia mempunyai paling sedikit satu orang perokok. Hampir semua atau 91,8 persen perokok-merokok di rumah. Data ini menunjukkan bahwa perlu adanya upaya untuk membuat lingkungan bebas asap rokok yang dimulai dari lingkungan terdekat, yakni di rumah. Berhenti merokok untuk menciptakan lingkungan yang menghindarkan ibu dari bahaya asap rokok memang tidak mudah, namun dapat dilakukan. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan oleh suami atau kerabat yang ingin berhenti merokok di rumah untuk membantu menciptakan lingkungan yang bebas asap rokok. Hindari hal-hal yang memicu untuk merokok. Hal yang memicu untuk merokok pada setiap orang berbeda-beda. Salah satunya adalah stres. Kenali dan jauhi pemicunya agar dapat berhenti merokok. Lakukan penundaan saat ingin merokok. Saat keinginan merokok muncul, tunggulah beberapa menit dan lakukan aktivitas yang lain agar keinginan merokok dapat terlupakan. Mengunyah makanan. Kunyahlah permen rendah gula, wortel, atau biji bunga matahari saat keinginan merokok muncul. Berolah raga Berolah raga dapat membantu mengurangi keinginan untuk merokok. Bagi suami atau kerabat yang masih tidak mau berhenti merokok, dapat melakukan beberapa cara pencegahan masuknya asap rokok ke dalam lingkungan rumah dengan cara menggunakan pakaian khusus saat merokok. Misalnya baju yang khusus digunakan saat merokok atau suyater. Saat suami atau kerabat akan merokok di luar rumah, maka ia diharuskan mengganti baju. Kemudian saat akan kembali masuk ke dalam rumah, ia harus berganti pakaian dan langsung mencucinya. Cara ini akan meminimalisir residu rokok menempel pada pakaian karena pakaian yang digunakan untuk merokok langsung dipisahkan dari ibu sehingga ibu tidak menghirup residu rokok yang menempel pada pakaian suami atau kerabat. Jika suami atau kerabat ibu tidak merokok namun sering terpapar asap rokok di luar lingkungan rumah, sebaiknya juga segera mengganti pakaian yang dikenakan dan mandi begitu setibanya di rumah. Hal ini dilakukan untuk mencegah ibu menghirup residu rokok yang menempel pada pakaian suami atau kerabat yang baru pulang dari aktivitas di lingkungan luar rumah. Demikianlah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan rumah bebas bahaya asap rokok bagi ibu hamil. Yuk segera bagikan artikel ini agar teman dan kerabat ibu dapat mengetahui bahaya asap rokok. Siapa tahu artikel ini juga dapat menyadarkan teman atau keluarga yang masih merokok untuk segera berhenti. Jangan lupa download aplikasi Buku Bumil di Playstore untuk terus memantau perkembangan si kecil. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan download buku Bumil di Google Playstore. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.